BAKSO BAKSO Well itu bukan urusanku Yang merupakan urusanku hari ini adalah Masalah si tukang kayu ini Dia meminta kita untuk mencari gergajinya yang hilang Petunjuknya sih ada di deket kayu-kayu gitu katanya Nah masalahnya kayu disini itu agak banyak ya Ini kayu Ini gergajimu malah I mean gergaji dia udah dimana-mana gitu loh Masih maruk, masih pengen cari gergaji lagi Kurang cukup kah kamu sudah punya 4 gergaji Masalahnya petunjuk dia mengenai gergajinya yang hilang itu terlalu umum gitu loh Kayak di deket kayu gitu loh Ini kursi semua kayu Gerobak ini kayu Kotak-kotak gaca ini kayu Yang ini Kaayu Ruko emaknya habat bahkan kayu guys Bahkan emaknya habat adalah kayu Oke ini udah mulai gak jelas sih semua aja kayu Tapi kawan kalo dipikir-pikir kayu itu lengket banget sama yang namanya pohon Iya gak sih? Makanya sekarang aku ke taman soalnya disini itu ada banyak pohon Dan siapa tau aja kita bisa nemuin gergajinya di salah satu pohon ini Nah ini dia guys Buset nancep di pohon-pohonnya Ini kalo aku ambil gak rubuh kan Ini jangan sampe aku ambil malah pohon kelapanya ini yang nancep ke kepalaku Eh bentar ini pohon apaan sih? Well bodoh aku ambil aja Lari Lari Eh bisa aja ketemu Ya bisa lah Gue serba bisa Nah untung aja tuh gak rubuh tuh pohonnya Tetap berdiri tegas berani Walaupun dia sudah tertancap dari belakang bawah Itu artinya kawan pelajaran hidupnya Kita tidak boleh menyerah dalam hidup Walaupun udah ditusuk gergaji ya guys ya Nah sekarang kita sudah mendapatkan gergajinya tukang kayu Ayo kita ke tukang kayu aja ya kawan ya Dan kita bakal mengambil gaji yang kuharapkan Ya iyalah kan kita udah bantuin dia Aku mengharapkan imbalan ya guys ya Nih Mau nyuruh gue apa lagi lu? Kenapa ada tanda seru lagi? Wah makasih banget ya de Makasihnya pake ini lah Gimana sih? Bisa aja ketemu ini gergaji Pas banget soalnya om lagi mau testing produk baru Produknya itu tas nih Blueprintnya sudah siap Tetapi perlu dilegalisir di kantor wali kota Siap tukang kayu Boleh bantu bawain kesana gak? Om mau siapin tokonya dulu Sekarang kita jadi kurir guys Mana bayaranku? Kalau same day mahal tau biaya kurir Cepat Hari-hari dijadiin kurir ya kawan ya Untung kantor wali kota gak jauh-jauh amat Dan untung aku baik hati rajin menabung dan tidak sombong Dan ganteng ya guys ya Makanya aku akan membantu dia Walaupun dia menyebalkan Nah ini dia kawan wali kotanya Dasar Andilu kita Surat dari tukang kayu Sebentar ya saya cek dulu Surat cinta kah? Hmm Baik sudah saya cek dan saya terima ya Tidak perlu ada bayar ya Masa iya pemerintah ngerepotin warganya Wahoo Wahoo Keren kamu Andilu kita Aku dukung kamu menjadi presiden 2024 Di Baksu Simulator Tolong kabarkan ke tukang kayu Kalau sudah boleh dijual blueprint barunya ya Terima kasih Oke ada blueprint baru guys Bentar Berarti kita bisa upgrade sesuatu kan kawan Di tukang kayu itu Selama ini di tukang kayu Aku cuma bisa upgrade gerobak Stoknya sama kapasitas gasnya guys Apakah ada sesuatu hal yang bisa kita upgrade lagi Baru disini guys Entahlah Yang penting kita bakal laporan dulu ke tukang kayu ya Oh sudah diterima sama kantor wali kota ya Baguslah kalau begitu Terima kasih ya telah bantu om Om bagi duit lah om Om jadi sugar ready aku lah om Kasih duit Kan udah panggilannya om oman nih Masa gak bagi duit om Ya udahlah om Eh iya coy ada yang baru Kita bisa menambah kapasitas Stok gerobak lagi OMG sekarang kapasitasku berapa sih Sekarang 550 Oh udah pada mau habis lagi ya stoknya Oke tapi sebelum aku upgrade sampai maksimal lagi Aku perlu ngumpulin duit lagi ya Soalnya aku bangkrut Terakhir kali Nge gacha Demi beli mainanku sendiri guys disini Ngomong-ngomong ini aku punya ruko Tapi Rukonya belum kepake guys Mungkin aku harus pindahin meja-meja di luar ini Buat masuk ke dalam ruko ya Atau gak Atau gak Lesehan mode aja lah disini Yee Oke lebih ke jongkok mode sih Ya siapa tau ada yang pengen makan bakso Nuansa berak Oke selanjutnya kita punya misi dari Mr. X Si penjaga black market guys Oke jadi kita langsung aja kawan ke tempatnya Apa sih maunya Eh pakaian muda kayak maling aku disuruh maling kah Atau aku harus menyelundupkan sesuatu kah Aku pengen diajak perdagangan gelap Makanya pasang lampu biar terang Oke itu jokes dari episode-episode lalu Kenapa aku bawa sampe episode sekarang Haha gak tau lah Mr. X Kamu maunya apa Mr. X Hei Bisa bantu gak Gue perlu seseorang yang bisa bantu bisnis gue Iya coy Kayaknya kita disuruh menyelundupkan bareng gelapnya dia dah Jangan kasih tau ke siapa-siapa tentang ini ya Buset bahasa lu kayak pengen kasih tau siapa perslopemu Bantu gue dapetin beberapa hadiah kosong Oh Gue perlu hadiah kosong Oh Kita disuruh-suruh lagi jadi jongos Oke Oke positive thinking Positive thinking Mungkin hari ini itu adalah hari ulang tahunnya Makanya dia nyuruh kita buat beliin kado Kosong Kosong Ya mungkin itu formalitas aja ya kadonya Yang penting ada yang kasih dia kado gitu loh Kasian juga ya Dia merayakan hari ulang tahunnya Dengan menyuruhku untuk merayakan hari ulang tahunnya Jujur aja aku udah punya hadiah kosong Tapi hadiah kosongnya itu ada di dalam arcade Jadi aku bakal nyalain dulu ini Gembang api waktu supaya cepat malam hari Soalnya arcade cuman buka pas malam hari guys Masih belum buka kah? Dikit lagi Halo mas Oke udah bisa masuk nih guys Dikasih kecupan dia langsung membiarkan kita masuk duluan ya Itu adalah sogokan orang dalam Nah kalo gak salah aku udah punya banyak hadiah kosong Yes ini satu dan ini dua Oke gak banyak juga sih cuman dua Tapi untungnya guys untungnya Pas banget Dia cuman perlu dua Ini untuk kamu Mr. X Paket telah datang Ini dia buat kamu Bukan hanya satu tapi dua Oke ini cocok harusnya Eh sebentar Jangan bilang hadiah kosongnya itu sebagai tempat Buat menyimpan barang ilegal Buat nyimpan micin Oke Bawa aku masuk lebih dalam lagi Kedalam misi penyelundupan ini Mr. X Oke ini kayaknya cukup Gue ada pekerjaan baru lagi nih untuk lo Mending kita ngomongin gaji gue dulu gitu loh Mending kita menemukan kesepakatan dulu Seberapa besar kamu pengen bayar aku gitu loh Gue perlu mawar merah dan gue perlu banyak Ini gue kasih lu beberapa bibitnya Sisanya gue yakin lu bisa cari sendiri Jangan tanyakan gue ini untuk apa Karena ini penting Tapi gue jamin lu akan terbayar setelah ini semua selesai Terbayar Untuk pertama kalinya kah kita akan dibayar Oke dia butuh 20 Sedangkan kita cuma dikasih 10 Oke Minimal dia tau diri ya Dia menyediakan bibit mawar ya kawan ya Untuk kita Wait Perlu 20 Men Ini bakal lama banget sih men Bisa gak sih aku beli lahan kedua Aduh Kurang guys kurang dikit duitnya Oke aku tau Mr. X ini bilang Jangan tanya ini buat apa Tapi kenapa ini Kayak laga-laganya Dia pengen ngebucin Dia nyiapin hadiah kosong Dua kotak hadiah kosong Dua kotak kado Terus sekarang dia suruh kita bikin 20 Bunga mawar Pengen nembak cewek apa dia Eh bentar Bentar-bentar Aku gak boleh main kesimpulan gitu aja Masa iya Mr. X seorang Penjaga black market Menembak cewek Bucin Masa hanya untuk alasan seperti itu Gak boleh Gak boleh sujon Kan siapa tau aja dia nembak cowok Well aku udah punya satu si mawar merah Yang tersisa waktu itu guys Berarti kita tinggal perlu 19 lagi ya Itu bakal lama banget sih Plus lagi lahan kita sangat terbatas guys Cuman ada 9 Aku mesti nabung buat beli lahan Kedua kita ya guys ya Kalau pengen lebih cepet lagi Oke kalau begitu Tumbuhlah bunga-bunga mawarku Karena kalau kalian gak tumbuh cepet Aku bakal ee-in Supaya ee-ku menjadi pupuk Supaya kalian tumbuh lebih cepet Ya makanya kalau kalian gak pengen ku ee-in Cepat Cepat tumbuhnya Cepat Berfotositesis lebih cepat Oke guys Ini adalah 4 mawar terakhir yang perlu kuberikan kepada Mr. X ya kawan ya Sampai sekarang aku masih gak tau gunanya buat apa Tapi untuk mengumpulkan ke 20 mawar aku sampai beli satu lahan lagi Bayangkan kawan demi Mr. X aku banting setir Dari tukang bakso menjadi petani Gak apa-apa dah Ini buat lo Dan dengan ini kita telah memberikan dia 20 mawar merah guys Sekarang apa maumu Oke semuanya sudah siap Apa misi rahasianya bos Oke sebentar Gue perlu waktu untuk pikirin ini Sekali salah langkah Hidup gue bisa hancur selamanya Kayaknya serius ya ini kawannya bisnisnya Hmm Kayaknya gue gak bisa lakuin ini Tolong lo kabarin cewek yang ada di supermarket Boleh ingatin dia untuk balas surat yang gue kirim ke dia Ini ngebucin apa Lo parah lo Lo parah lo Udah gue capek-capek ngumpulin hadiah kosong Sekarang 20 mawar Ternyata demi cewek ngebucin lu ye Sekali lagi ingat Ini penting sekali Jadi tolong sampaikan ke dia secepatnya Oke 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 Bentar 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 Kita harus positive thinking Siapa tau aja cewek yang ada di supermarket itu adalah intel Bener 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 Aku gak boleh cepet-cepet menyimpulkan ya kawan ya Bisa aja dia adalah intel Atau emang ngebucin guys Astaga Kita tanya aja lah Layla Halo selamat datang di supermarket Ada yang bisa saya bantu Apa Balas surat Oh Maksudnya surat itu Anda anak buahnya ya Tolong kasih tau ke dia Kalau saya tidak suka lewat surat-surat seperti ini Suruh dia ngomong langsung di depan muka saya Ini kok bahasa-bahasanya kayak ngebucin ya Ini kayak seolah-olah Mr. X ingin menyatakan perasaan kepada si Layla Mbak Layla Jadi kayak seolah-olah si Mr. X itu gak berani menyatakan perasaannya Jadinya lewat surat-suratan Tapi Mbak Layla gak demen Akhirnya suruh dia ngomong langsung Aduh Mr. X Mr. X Cute betul nyali lu Suka tinggal bilang suka gitu loh Fashion lu udah oke Udah paling ganteng Walaupun muka kayak telur sih Tapi ya Bisa lah lu Bisa lah dapetin hati Mbak Layla Hah? Ngomong langsung Gila kali itu orang Aduh Gimana ya? Malah nanya gue Gue mah udah bantuin lu secara maksimal Dari kado sampe mawar Kurang apa lagi Yaudah deh Gue ikutin aja lah Bodo amat Boleh cariin tempat yang bagus di taman Gue mau ngomong sama dia langsung Nanti kalo sudah ketemu Kabarin gue ya Aku dijadiin Mak Comblang guys Aku jadi Mak Comblang Sekarang disuruh cari spot ngedate dia kawan Kapan giliranku? Oh Tuhan berikan aku jodoh juga Mr. X aja pengen ngebucin Kapan-kapan giliranku? You know kawan ini keliatannya seperti spot ngedate yang bagus Benar mereka pacaran-pacaran disini Terus kurubuhin ini Kurubuhin panjat pinangnya Biar ketimpa pala kalian ya sampe benjol Ah Kumusnahkan bumi ini guys Gini amat ya nongkrong di bumi guys Udah guys Kita udah pilihin tempat Spot ngedate untuk si Mr. X dan Mbak Layla Kurang baik apa lagi kita ya Kita menjadi Malaikat Cupid Yang menjodohkan orang-orang Jadi Mak Comblang kita guys Udah nih Apa? Sudah ketemu tempat yang bagus? Cepet banget Aduh ya sudah lah Mau gimana lagi Kayaknya Mr. X belum siap mental ya kawan ya Gue tunggu disana ya Tolong kasih tau cewek itu buat ketemu gue di taman Kita jadi orang penengah guys Kita jadi tukang jodoh-jodohin Wah beneran ditungguin dong kawan disini Sama si Mr. X Mampus loh gak gue panggilin loh Gue NTR loh ya Gue tikung aja Mending Mbak Layla-nya buat gue Ya gak? Ya gak guys Win-win solution Wah Mbak Layla let's go Mending ngedate sama gue Ketemu di taman sama dia Akhirnya berani juga dia Dari kemarin kirimnya surat sama chat terus Oke Aku kesana sekarang juga Mr. X beraksi guys Akhirnya dia Action Gak cuman chat Gak cuman surat-suratan Gitu kan Langsung action Eh Hai Dari kemarin anda kirim surat terus Anda kira saya takut Apa? Maaf ya Tapi anda kira saya takut mentang-mentang saya perempuan Loh dikira surat tantangan dong Bukan surat cinta What? Mbak Layla lu salah paham Mbak Layla Tunggu maksudnya apa? Lah anda kan yang memeras saya terus Wih Lu gimana nulis suratnya Mr. X Ini gue gak tau apa-apa Sumpah Mbak Sumpah Mbak aku gak ikutan Aku gak ikutan sama koblotan yang ini Sumpah gak ngerti Mbak aku Memeras Iya kan Ini surat anda tuh Selalu isinya Aku mengagumi Kamu dari jauh Betapa kerja kerasnya kamu Saya tau anda memantau usaha saya Jadi mau memeras saya kan Salah paham guys Eh bukan bukan Kamu salah paham tentang itu Apanya salah paham Anda juga menulis surat Setiap aku belanja disana Aku malu memandang matamu langsung Maksudnya anda gak mau mukanya ketahuan sama saya kan Ini mah Mbak Leilanya yang blow on guys Bukan itu maksudnya Kamu salah paham Muka lu kriminal sih Mr. X Gimana sih Salah paham apaan Maaf ya Saya tidak takut melawan orang-orang kayak anda Beraninya meras warga kecil Eh bukan itu Awas sekali lagi anda kirim surat lagi Saya sudah tau muka anda Jadi anda harus hati-hati Saya pergi dulu Kasih kesempatan ngomong dulu Mbak Leila Itu Mr. X nya kasihan Aduh Nice try lah sumpah Ente Ente Mr. X Ente 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 Ayo Kita workout aja Kita push up king Let's go king Gak usah pikirin cewek Let's go king Itu Mbak Leila gak punya selera Ya kamu Pantas untuk mendapatkan Mbak Leila yang lebih high quality Kacau Kacau Kenapa dia bisa salah paham Separa itu Gue cuman pengen kasih tau Kalau gue suka dia Kenapa malah jadi begitu Tapi Gue gak bisa salahin dia juga sih Gue terlalu ambigu kayaknya Enggak sih itu udah jelas-jelas luar cinta woy Gue juga gak berani ngomong langsung Penakut banget gue Oke dah Mulai sekarang gue berani di depan dia Walaupun gue gak tau berapa lama Sampai kesalahpahaman ini hilang Tapi gue akan berusaha Terima kasih ya sudah bantu gue Kedepannya kalau mau belanja disini Gue kasih diskon 15% Let's go Minimal Kita Dapet gaji Atau ke Oke bukan gaji juga sih Tapi keuntungan gitu Gapapa Mr. X Gapapa king Gapapa raja Kamu pasti bisa mendapatkan hati Mbak Leila Mungkin sekarang salah paham Tapi itu salah Mbak Leilanya juga sih Udah dibilang malu melihat matamu Eh bentar Dia kan gak punya mata Iya kayaknya Mr. X yang stres Oke deh kawan Kalau gitu sampai sini dulu ya kawan Kita main Buxo Simulator Karena setauku questnya udah selesai Dan belum ada update baru lagi ya kawan ya Oke deh kawan Kalau gitu boleh kali kawan tinggalkan like Komentar dan subscribe So aku bikin krim Thank you watching See you next time Good bye Bye